Buah ini adalah satu kompleks yang ditempati oleh pembesarnya Majapahit. Iya, apakah itu tempatnya Teribuan atau Nga Dewi, ya seperti itu. Eskavasi terhadap situs Tribuana Tungga Dewi di desa Kelintarjo, kecamatan Soko, Kabupaten Majokerto, masih terus berlanjut. Pada hari ke-10, petugas memperpanjang area penggalian di sejumlah tempat. Di tengah lapangan desa, petugas masih terus menemukan struktur tembok besar yang memanjang ke arah barat. Ukurannya sangat tebal, mencapai hampir 1 meter. Namun sayangnya, struktur tembok besar yang ditemukan sekarang hanya bagian bawah atau fondasinya saja. Sementara struktur tembok atau dindingnya sendiri diduga telah runtuh di masa lalu. Terima kasih telah menonton! Tidak hanya di lapangan desa, pada radius 300 meter ke arah barat, petugas juga menemukan struktur tembok besar yang serupa. Strukturnya membentang dari selatan ke utara. Bahkan di sisi barat yang berdekatan dengan sungai, struktur temboknya terdiri dari beberapa sekat yang membentuk semacam ruang-ruang terpisah. Dari Candi Tribuana Tunggadewi, seluruh struktur yang ditemukan sepanjang ratusan meter ini ternyata terhubung menjadi satu komplek bangunan yang sangat luas. Bentangan struktur dari timur ke barat panjangnya dipergerakan mencapai 300 meter. Sementara bentangan struktur dari selatan ke utara lebarnya mencapai 200 meter. Pada hari ke-10 ini kita sudah mulai melihat secara keseluruhan ya. Jadi rumah sebagian dari sekatunya yoni ya. Itu juga mananya sebelah selatannya ya. Dari situ kita bisa juga membuat rekonstruksi dari sekertas bahwa kawasan ini supaya kompleks ini itu besar. Jadi perkiraan kami pemungkinan besar itu 300. Timur barat, timur baratnya, terus 200 utara selatannya. Jadi besar. Tapi yang kita temukan ini, pisah-pisah seperti ini. Ya kita tahu di sini ada yoni yang besar di sebelah sana ya kan. Yang teman-teman mengenalnya dengan... Situs Watu Ombon. Watu Ombon. Yang di sini lagi satu, Keuripan. Prekauripan. Nah ini semuanya satu-satuan. Nah memang awalnya ya kita lihat di bawah situs. Karena kita belum melihat pagar keterkaitannya ya. Nah tapi sekarang kita sudah lihat itu. Ada beberapa indikasi bahwa area ini adalah satu. Dia memang besar. Yang tadi yang saya sebutkan 300 kali 200 meter. Tapi itu masih perlu kita pembuktian. Di antara struktur tembok yang ditemukan, petugas juga menemukan belasan batu umpak raksasa. Sebagian batu umpak tersebut posisinya sudah berada di atas tanah dan sebagian lainnya baru didapat dari hasil penggalian. Adanya batu umpak yang berukuran sangat besar ini tentu saja menjadi pertanda bahwa di masa lalu di atas struktur yang ditemukan sekarang pernah ada bangunan yang sangat megah dengan tiang-tiangnya yang sangat besar. Jadi umpak itu bisa berbentuk... Umpak yang besar-besar ini pasti dia akan menopang tiang yang besar juga. Artinya ada struktur bangunan yang besar yang di situ. Tapi bagaimana polanya itu, kita belum lihat polanya seperti apa. Tapi pasti itu adalah untuk penopang tiang. Temuan ini juga bisa menjadi petunjuk bahwa situs Tribwana Tunggadewi diduga tak hanya sekedar bangunan tempat suci, tapi juga merupakan komplek hunian dari seorang tokoh di masa Majapahit. Dan seperti yang diperkirakan banyak orang, bisa jadi situs Tribwana Tunggadewi merupakan istana atau tempat tinggal dari Ratu Tribwana Tunggadewi pemimpin ketiga dari Kerajaan Majapahit. Kalau disebut istana, istana bagian barat, itu masih perlu kita kaji lebih lepas lagi. Tapi bahwa ini adalah satu kompleks yang ditempati oleh pembesarnya Majapahit. Iya. Apakah itu tempatnya Tribwana Tunggadewi, ya seperti itu, dan yang dikwiter dianggap adalah Rani Daha, itu masih bisa kita terima untuk sementara. Tapi tetap perlu kaji. Bahwa itu adalah istana timur atau istana barat, kita belum punya data yang menunjukkan. Itu baru dugaan-dugaan. terima kasih. Tentang di sini. Terima kasih. Dugaan situs Tribwana Tunggadewi sebagai unian juga diperkuat dengan banyaknya pecahan genting yang ditemukan. Di area struktur yang ditemukan di sisi barat, reruntuhan genting tersebut terhampar cukup banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.